Pemirsa Bank Dunia menyebut 108 negara di dunia masih terjebak dalam peredikat negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Bank Dunia menilai negara-negara tersebut masih membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menaikkan status. Dalam laporan World Development Report 2024, Bank Dunia menyebut terempat 108 negara yang masih diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap sampai dengan akhir tahun 2024 termasuk China, India, serta Indonesia. World Bank menyebut ke 108 negara tersebut masih terjebak dalam peredikat middle income trap karena masih mengandalkan strategi lawas untuk berolah menjadi negara maju. Akibatnya negara-negara tersebut masih memerlukan waktu yang lama untuk bertransformasi menjadi negara maju. Ada pun negara-negara yang berpendapat middle income trap membuat program sekebutuh per kapita tahunan dalam kisaran 1.136 hingga 13.845 dolar AS atau sekitar 18 juta hingga 224 juta rupiah. Kepala ekonom Grup Bank Dunia dan Wakil Presiden Sieno untuk Ekonomi Pembangunan, Inder Mitchell, dalam keterangan resmi yang dikutip pekan lalu. Menyebut negara-negara tersebut perlu melakukan pendekatan baru untuk menjadi negara maju. Pendekatan tersebut yakni berfokus pada investasi, serta menambah penguatan pada pemasukan teknologi baru dari luar negeri termasuk menerapkan strategi yang menyeimbangkan investasi, pemasukan, dan inovasi. Bank Dunia menambahkan dengan kondisi saat ini, China akan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun hanya untuk naik level. Kemudian Amerika Serikat dan Indonesia hampir 70 tahun dan India 75 tahun. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Berbagi sumber untuk IDX Channel.